Apa yang disebut Aula Seni Bela Diri sebenarnya setara dengan sekolah menjejalkan di kehidupan sebelumnya. Karena ujian masuk perguruan tinggi membutuhkan seni bela diri, dan setiap orang tua menginginkan anaknya memiliki prestasi akademik yang baik. Apa yang mereka pelajari dari sekolah tidak cukup, jadi mereka mengirim mereka ke Aula Seni Bela Diri untuk pelatihan lebih lanjut. Oleh karena itu, Aula Seni Bela Diri mengumpulkan siswa terbaik dari sekolah-sekolah besar di kota Tiansui. Bahkan ada desas-desus bahwa orang yang tidak pergi ke Aula Seni Bela Diri pada dasarnya tidak bisa masuk ke universitas kelas 1. Tentu saja, seperti sekolah menjejalkan, ada yang baik dan buruk, dan Aula Seni Bela Diri secara alami memiliki reputasi besar dan kecil. Semakin terkenal Aula Seni Bela Diri, semakin banyak siswa di sana, dan semakin kuat siswa di dalamnya. Aula Seni Bela Diri Wu Wei tidak diragukan lagi adalah Aula Seni Bela Diri yang sangat terkenal. Itu telah mengajar banyak orang kuat, dan bahkan orang-orang seperti Zhou Tai, antertarik padanya. Sepertinya aku harus pergi ke Balai Seni Bela Diri Wu Wei hari ini. Seharusnya ada banyak master di tempat itu. Itu adalah tempat yang cocok untuk menemaniku berlatih. Mata Siaping berkedip, dan dia segera mengambil keputusan. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan segera tiba waktunya untuk sekolah di sore hari. Aula Seni Bela Diri Wu Wei tidak jauh dari sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Jaraknya sekitar tiga atau empat halte bas. Siaping naik bas pintar listrik otomatis tanpa pengemudi dan tiba di Aula Seni Bela Diri Wu Wei beberapa menit kemudian. Ini Balai Seni Bela Diri Wu Wei. Setelah turun dari bas, Siaping datang ke pintu Balai Seni Bela Diri Wu Wei dan melihat sebuah bangunan besar di depannya. Bentuknya persegi dan gayanya sangat aneh, seperti segi empat kuno. Di pintu, ada dua singa batu setinggi manusia, dan sebuah plakat diletakkan di atasnya. Kata-kata, Aula Seni Bela Diri Wu Wei, tertulis di kertas putih. Saat ini, beberapa mahasiswa paru waktu tampak membagikan selebaran di depan pintu, terus-menerus merekrut mahasiswa. Teman. Seorang pria jangkung melihat Siaping datang, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera muncul dengan sikap yang sangat antusias, kamu ingin bergabung dengan Balai Seni Bela Diri Wu Wei, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda benar untuk datang. Siapa yang tidak tahu bahwa Aula Seni Bela Diri Wu Wei adalah Aula Seni Bela Diri yang terkenal di kota Tiansui. Ada banyak seniman Bela Diri yang kuat yang keluar dari sini. Bahkan siswa terbaik dari sekolah besar bergabung di sini. Selama Anda berlatih di Balai Seni Bela Diri Wu Wei selama dua atau tiga bulan, saya percaya bahwa kultivasi seni Bela Diri Anda pasti akan meningkat pesat. Tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda diterima di universitas kelas satu. Tiga bulan adalah 15 ribu koin federal. Tentu saja, harganya tidak bersahabat, tetapi saya dapat menjamin bahwa itu benar-benar bernilai uang. Setiap orang yang datang ke sini memberi kami acungan jempol. Dia seperti seorang salesman, terus-menerus mempromosikan Balai Seni Bela Diri Wu Wei ke Siaping. Namun, harga ini tidak hanya tidak bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga sangat mahal. Biaya sekolah untuk satu semester di sekolah menengah ke-95 hanya lebih dari seribu koin federal, tetapi hanya tiga bulan pelatihan di sini membutuhkan 15 ribu koin federal, yang bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Aku di sini untuk menantang Dojo. Siaping berkata dengan samar kepada pria yang suka mengobrol ini. Apa? Bukan hanya pria jangkung itu, bahkan beberapa orang yang membagikan brosur di sebelahnya pun tertegun. Mereka tampak terkejut dan menoleh untuk melihat Siaping. Di sini untuk menantang Dojo. Pria jangkung itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia menoleh ke orang di dalam dan berteriak. Kakak Su, orang sembrono lainnya datang untuk menantang Dojo. Datang dan tangani dia. Apa? Sebenarnya ada beberapa orang idiot yang datang ke sini hari ini. Mereka benar-benar mencari kematian. Menurut mereka di mana tempat ini? Jika saya tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan berpikir bahwa balai seni bela diri Wu Wei saya mudah diganggu. Dengan sekejap, seorang pria setinggi 2 meter keluar dari pintu seperti menara besi. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Momentumnya sangat kuat dan menakjubkan. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Siaping dengan wajah muram. Nak, apakah itu kamu? Anda ingin menantang Dojo di sini? Anda tidak belajar dengan baik, tetapi Anda berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Ikutlah denganku, aku akan memberimu pelajaran seni bela diri gratis. Begitu suaranya jatuh, dia segera mengulurkan tangan yang besar dan ingin memegang kepala Siaping. Ledakan. Tanpa menunggu tangan pria itu mendekat, Siaping tiba-tiba bergerak. Dia meninju pria di depannya dengan kekuatan petir. Ah, pria itu menjerit. Wajahnya meringis kesakitan. Tubuhnya yang besar terbang seperti bola dan menabrak dinding semen di dekatnya. Dengan sekejap, lubang berbentuk manusia langsung muncul di dinding semen. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kerikil berguling. Pria yang seperti menara besi itu terhempas ke dinding. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Lima atau enam tulang rusuk di tubuhnya patah. Bahkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ini? Ini. Para siswa di sebelahnya semua tercengang dan memandang pria menara besi itu dengan tak percaya. Mereka tahu seberapa kuat pria ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-6 seni bela diri. Bahkan di balai seni bela diri Wu Wei, dia dianggap sebagai elit. Dia menyapu banyak saudara dan saudari. Kekuatan tinjunya tak tertandingi, tapi dia terluka parah dan jatuh ke tanah hanya dengan satu pukulan dari anak ini. Seseorang benar-benar datang untuk menantang Dojo. Pria jangkung itu tiba-tiba bereaksi, menunjukkan ekspresi ngeri yang tiada taraf. Kali ini, dia benar-benar menyadari bahwa pria di depannya benar-benar datang ke sini untuk menantang Dojo, bukan untuk melucu. Dia panik dan bergegas masuk ke klub seni bela diri untuk melaporkan masalah ini kepada rekan-rekan muridnya di dalam. Ta-ta-ta. Siaping berjalan selangkah demi selangkah, dengan tenang dan santai, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Saat ini, para siswa di sekitar menunjukkan kekaguman yang tak tertandingi. Mereka tidak berani menghentikannya sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan pihak lain memasuki aula seni bela diri Wu Wei. Setelah memasuki aula seni bela diri Wu Wei, dia segera menemukan bahwa ada lapangan seni bela diri di depannya. Itu adalah ruang terbuka yang besar, setara dengan stadion sekolah. Wuss. Pria jangkung itu pergi melapor. Akibatnya, para siswa di aula seni bela diri menjadi waspada satu per satu. Mereka berlari keluar dari Dojo dan tiba-tiba muncul di lapangan seni bela diri. Tiba-tiba, ratusan orang berkumpul di sisi lapangan seni bela diri ini. Momentumnya sangat luar biasa. Orang yang memimpin adalah Yao Zhong, pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-7 seni bela diri. Sial, bukankah ini Siaping dari sekolah menengah ke-95? Mengapa dia datang ke sini? Benar-benar bocah itu. Dengan penampilan menyebalkan itu, aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Itu dia. Ketika saya bermimpi tadi malam, saya memimpikannya. Saat itu, saya memukulinya ratusan kali dan membuatnya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ini benar-benar mimpi yang sudah lama tidak kualami. Kudengar anak ini ada di sini untuk menantang Dojo. Sial, kami bahkan tidak mencari masalah dengannya, tapi dia datang ke rumah kami. Sekelompok pria dengan pakaian olahraga putih membicarakannya, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menatap Siaping di depan mereka. Mereka semua mengikuti Yao Zhong untuk mencari masalah dengan Siaping. Tentu saja, mereka mengenal anak ini. Siaping, apa yang kamu lakukan di sini? 52. Aku di sini untuk menantang Dojo. Melihat Yao Zhong di depannya, Siaping langsung menyatakan tujuannya kali ini. Tantang Dojo. Mendengar kata-kata ceroboh ini, hati Yao Zhong langsung melonjak karena marah. Dia diserang dan ditinju oleh anak ini sebelumnya dan hampir terluka parah. Kedua belah pihak seperti api dan air. Tapi dia belum mencari masalah dengan anak ini, tapi bajingan ini datang ke rumahnya secara pribadi untuk mencari masalah dengannya. Bahkan jika dia sombong, harus ada batasnya. Dia terlalu memandang rendah orang. Dengan kata-kata yang bisa dipahami IQ Anda, itu untuk mengalahkan Anda. Siaping merasa bahwa dia harus menjelaskannya dengan cara yang sederhana, jika tidak, orang seperti itu mungkin tidak akan mengerti. Mengalahkan kami. Semua orang di Balai Seni Bela Diri Wu Wei marah. Dia datang untuk menantang Dojo hanya untuk menghajar mereka. Berapa banyak dia memandang rendah mereka. Mungkinkah mereka hanya bisa dipukuli. Terlalu sombong. Siaping, kamu mencari kematian. Jika kamu berani datang ke Wu Wei Martial Arts Hall, kamu datang ke tempat yang salah. Tidak perlu saudara Yao Zhong melakukan apapun. Aku bisa menghajarmu sendirian. Sekelompok anggota Balai Seni Bela Diri Wu Wei sangat marah sehingga mereka seperti kucing yang ekornya diinjak. Di antara mereka, ada seorang pria botak dengan temperamen yang sangat keras. Dia segera tidak bisa menekan kemarahan batinnya. Dengan suara mendesing, dia bergegas keluar dan meninju, mencoba menjatuhkan Siaping. Bodoh. Siaping tenang dan santai. Dia hanya melihat pria botak itu bergerak. Tepat pada saat pihak lain mendekatinya, dia tiba-tiba bergerak secepat kilat, memancarkan aura seperti Grandmaster. Serang demi serang. Dengan keras, dia menamparkan wajah pria botak itu dengan punggung tangannya. Pria botak itu langsung terbang di tempat dan berputar lima atau enam kali di udara. Ah! Pada saat yang sama, pria botak itu menjerit. Beberapa gigi terbang keluar bercampur darah. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Matanya putih dan mulutnya berbusa. Dia sudah tidak sadarkan diri. Apa? Banyak murid terkejut. Pria botak ini adalah pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-6 Aula Seni Bela Diri. Dia bisa dianggap sebagai elit dari Aula Seni Bela Diri, tapi dia tidak bisa menahan tamparan dari anak ini dan tersingkir sekaligus. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan anak ini tidak sederhana, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Sudah kubilang, aku di sini untuk memukulmu. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap orang-orang di Balai Seni Bela Diri Wu Wei dengan samar. Berbaris satu persatu, jangan khawatir. Orang-orang di Balai Seni Bela Diri Wu Wei sangat marah sehingga asap keluar dari hidung mereka. Bajingan ini benar-benar semakin sombong. Wajah Yao Zong muram saat dia menatap Xia Ping, jadi begitu. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu sebenarnya telah menghubungkan Enam Meridian dan dipromosikan ke Surga Ke-6 Seni Bela Diri. Kekuatanmu telah meningkat sangat. Tidak heran Anda berani datang ke pintu saya untuk menghancurkan. Matanya sangat tajam, dan dia segera melihat kultifasi Seni Bela Diri Xia Ping. Murid-murid Balai Seni Bela Diri Wu Wei semuanya terkejut. Bocah ini dipromosikan ke lapisan Surga Ke-6 dengan sangat cepat. Bukankah dia hanya berada di lapisan langit ke-5 sebelumnya? Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Ini tidak dibesar-besarkan karena kekuatanku meningkat. Hanya sampai pada titik di mana aku bisa mengalahkanmu. Tidak perlu disebutkan. Xia Ping berkata dengan ringan, matanya sangat tenang. Apa-apaan ini? Apakah ada yang lebih arogan dari ini? Apa yang Anda maksud dengan cukup untuk mengalahkan kami? Bukankah ini berarti kekuatannya benar-benar di atas mereka? Apa yang dimakan bajingan ini sehingga memiliki mulut sebesar itu? Apakah dia makan bawang putih? Sekelompok orang menatap Xia Ping dengan marah, mengepalkan tangan mereka, dan pemandangan itu sedikit di luar kendali. Xia Ping Bahkan jika kelihayan Yao Zhong dalam, dalam menghadapi situasi ini, dia tidak dapat menahannya dan berkata dengan marah, kamu melukai adik laki-lakiku Zhou Tai An sebelumnya dan mengirimnya ke rumah sakit. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu secara diam-diam menyerang dan melukaiku sebelumnya, dan caramu tercelah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Yao Zhong, tidak pemarah dan merupakan kesemak lembut yang bisa kamu cubit sesuka hati? Aku tidak akan berdebat denganmu, tapi kamu. Kamu, F Asterisk King menjadi sombong, berbaring di kepalaku dan mengencingiku. Kamu bahkan berani datang ke olaseni bela diri Wu Wei dan menyakiti sesama saudara laki-lakiku. Dalam situasi ini, bahkan manusia tanah liat pun memiliki tiga poin kemarahan. Jika aku, Yao Zhong, tidak membunuhmu hari ini, aku akan makan kotoran. Dengan keras, Yao Zhong melompat keluar dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, padat, seperti guanyin seribu tangan, dan momentumnya luar biasa. Setiap telapak tangan mengandung kekuatan yang mengerikan. Dengan satu tamparan, bahkan batu seberat seribu kilogram pun akan berubah menjadi debu. Selain itu, gambar telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada yang asli, ada yang palsu, dan ada yang palsu. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Begitu Anda menggaru kepala, Anda akan terkena kekuatan telapak tangan dan jatuh ke tanah dengan luka serius, muntah darah dan tidak bisa bertarung lagi. Ini adalah teknik rahasia Yao Zhong, Tausan Illusion Palem. Luar biasa, ini adalah Tausan Illusion Palem milik senior broter Yao Zhong. Itu terlalu kuat, kakak senior Yao Zhong tidak terkalahkan di dunia dengan teknik rahasia ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik di surga seni bela diri ke delapan bisa ditandingi. Bukan masalah besar untuk menantang seseorang. Ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Kesulitan kultivasi hanya di luar grafik. Banyak orang mungkin tidak dapat menguasainya bahkan jika mereka berusia 40 atau 50 tahun, tetapi kakak senior Yao Zhong telah menguasainya. Dia adalah hanya seorang jenius. Dengan satu tamparan, berubah menjadi seribu telapak tangan, asli dan palsu. Siapa yang bisa menolaknya? Selain itu, kekuatan telapak tangan terus-menerus dan mengandung kekuatan Yin Extreme. Itu adalah yang paling jahat dan ganas, dan kekuatan penetrasinya menakutkan. Bahkan monster dengan pertahanan hebat akan terluka oleh satu serangan telapak tangan. Anak itu sengsara. Kali ini, dia membuat marah senior brother Yao Zhong. Dia pasti akan terluka parah. Tidak mungkin, jika kita secara tidak sengaja mengirim orang ini ke rumah sakit, bukankah kita harus memikul tanggung jawab pidana. Bertanggung jawablah. Yan Huang Star memiliki atmosfer seni bela diri yang kuat dan Ola seni bela diri yang makmur. Menantang Ola tidak ada habisnya. Undang-undang telah lama menulis bahwa siapapun yang berani menantang balai tidak akan memikul tanggung jawab hukum apapun kecuali mereka mati. Dengan kata lain, selama kita tidak membunuhnya, maka kita tidak bersalah. Yah, kamu bisa mengatakan itu. Kasihan, hari ini dia datang berdiri, dan dia mungkin akan kembali berbaring. Ini adalah hasil dari datang ke balai seni bela diri Wu Wei kita untuk menimbulkan masalah. Kita harus memberinya pelajaran ini. Banyak murid balai seni bela diri Wu Wei membicarakannya dan memandang siaping dengan mencibir. Tapak seribu ilusi, itu teknik bela diri yang bagus, tapi di bawah kekuatan spiritualku, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mata siaping mengungkapkan secercah cahaya, dan kekuatan spiritualnya meletus, langsung menangkap tangan besar Yao Song. Menemukan Anda. Dia bergerak dengan sia-sia, keren vis imortal keren mencari udang. Dengan deru, salah satu tangannya berubah menjadi bangau abadi. Kecepatannya sangat cepat, dan sudutnya rumit. Itu melewati bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tanpa dibutakan oleh bayangan telapak tangan dan secara akurat menemukan telapak tangan Yao Song. Ledakan. 53. Apa? Melihat tausan pantom palem semiliknya patah dan bahkan tangan kanannya tertangkap, wajah Yao Song berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Pada saat yang sama, dia merasakan krisis yang hebat. Semua sel di tubuhnya menegang. Dia ingin mengeluarkan tangan kanannya yang ditangkap oleh Xia Ping, tetapi tangan kanannya sepertinya ditangkap oleh seekor bangau, berisi keterikatan yang menakutkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu sangat menakutkan. Oh tidak. Saat ini, wajah Yao Song pucat pasi. Dia merasakan krisis yang kuat karena ketika tangan kanannya ditangkap, pihak lain mengepalkan tangan kirinya dan meninju dengan sia-sia. Tinju macan tutul, meteor macan tutul. Dengan keras, suara cita terdengar di udara. Yao Song dengan keras. Segera, dia merasakan kekuatan yang menakutkan meledak di perutnya. Ah. Yao Song menjerit sengsara. Seluruh tubuhnya meledak. Dia meluncur di tanah selama ratusan meter dan akhirnya berhenti ketika menabrak dinding. Dia menatap Xia Ping dan sepertinya ingin melawan, tetapi setelah berjuang selama beberapa detik, rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya. Dia jatuh ke tanah dengan sekejap dan pingsan. Kakak senior Yao Song. Sekelompok murid balai seni bela diri Wu Wei berteriak dengan cemas. Mereka semua mengelilinginya, sangat khawatir. Beberapa orang hanya tidak percaya. Ini adalah Yao Song yang terkenal, pembangkit tenaga listrik di lapisan surgawi ketujuh. Dia tak terkalahkan di area ini dan bisa disebut kartu truf balai seni bela diri Wu Wei. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh bocah ini dengan satu pukulan dan bahkan pingsan. Apakah ada keadilan di dunia ini? Dia pingsan begitu saja. Wajah Xia Ping menunjukkan sedikit kekecewaan, dia benar-benar rapuh. Dia pingsan hanya dengan satu pukulan. Apakah dia berakting? Murid tertua dari balai seni bela diri Wu Wei hanya memiliki kekuatan ini. Siapa yang berakting? Apakah kamu tidak melihat kakak senior Yao Song memutar matanya? Saya tahu kakak senior Yao Song. Dia tidak memiliki kemampuan akting yang bagus. Seorang murid balai seni bela diri Wu Wei berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Mendengar ini, murid pendek dan gemuk lainnya sangat marah. Dengan pukulan, dia memukul pria itu dengan keras. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu cara berbicara? Jika kamu tidak tahu cara berbicara, jangan bicara. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Orang itu merasa dirugikan. Tapi bajingan itu menghina kakak senior Yao Song. Aku tidak tahan. Menghina pantatku. Kata-katamu adalah penghinaan yang sebenarnya. Murid pendek dan gemuk itu sangat marah sehingga dia ingin memukuli orang ini. Siaping tampak terdiam dan melambaikan tangannya. Oke, oke, berhentilah berdebat. Aku tahu level sebenarnya dari aula seni bela diri Wu Wei-mu. Sepertinya tidak sebagus itu. Apa? Mendengar ini, sekelompok murid Wu Wei Martial Arts Hall marah. Mereka semua menoleh dan menatap Siaping, seolah-olah mereka ingin bergegas dan mencabik-cabik bajingan ini. Melihat ini, Siaping menyipitkan mata. Apa yang salah? Apakah Anda tidak yakin? Kirim adikmu. Aula seni bela diri Wu Wei adalah aula seni bela diri yang terkenal. Ada banyak orang yang kuat dan cakep. Bagaimana Anda bisa menghinanya? Ubah kata-katamu segera, atau kamu tidak akan bisa meninggalkan aula seni bela diri Wu Wei. Semua orang menatap tajam ke arah Siaping, hati mereka meledak Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap orang-orang ini dengan samar, dan berkata, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu. Tetapi jika aku mengambil tindakan terhadapmu, itu hanya menggertak yang lemah. Ini sangat tidak adil, ini memukulimu. Murid-murid balai seni bela diri Wu Wei sangat marah sehingga hidung mereka bengkok. Berapa bajingan ini memandang rendah orang sebelum dia mau. Dia terlalu benci. Bagaimana dengan ini? Siaping membuat sarannya sendiri. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku. Selama kamu bisa membuatku mundur selangkah, bahkan jika aku kalah, aku secara otomatis akan meninggalkan balai seni bela diri Wu Wei dan tidak pernah kembali dalam hidup ini. Terlalu sombong, kamu pikir kamu ini siapa? Berdiri di sini dan biarkan kami menyerangmu. Kamu terlalu sombong, bahkan pembangkit tenaga listrik dari lapisan surgawi ke-9 tidak berani melakukan ini. Selama kamu mundur selangkah, kamu akan mengakui kekalahan. Kamu bajingan, kamu terlalu meremehkan orang. Jika kita benar-benar melakukannya, aku khawatir kamu akan pergi ke rumah sakit selama setahun. Wajah para murid balai seni bela diri Wu Wei semuanya terdistorsi. Mereka merasa telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat bajingan yang begitu marah. Karena kalian semua berkata begitu, maka aku akan jujur. Siaping sangat sederhana dan langsung, sebenarnya, saya memandang rendah Anda. Saya pikir Anda tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika Anda menyerang saya, itu seperti gigitan nyamuk. Jika kamu tidak yakin, cobalah. Dia memasang tampang meminta pemukulan, berdiri diam, dan membiarkan pihak lain menyerang. Berengsek, aku tidak pernah ingin mengalahkan seseorang begitu banyak dalam hidupku. Ayo coba, ayo pergi bersama dan kalahkan bajingan ini sampai mati. Seorang murid balai seni bela diri Wu Wei tidak tahan lagi dan segera bergegas. Melihat ini, banyak murid juga bergegas mendekat. Bang bang bang. Orang-orang ini memukul dan menendang siaping dengan sekuat tenaga. Seolah-olah mereka meninju karung pasir. Tak perlu dikatakan, mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Bahkan selama latihan normal, mereka tidak begitu serius. Tapi saat mereka menyerang siaping, mereka semua merasa aneh. Seolah-olah mereka tidak menyerang manusia, tetapi segumpal kapas. Tidak peduli seberapa keras pukulannya, ketika mengenai anak ini, kekuatan serangan yang kuat akan dicerna dan diserap dengan bersih. Depresi semacam ini hampir membuat mereka muntah darah. Apa yang salah? Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah Anda ingin pulang dan membiarkan ibu Anda memberi makan Anda? Siaping berdiri dengan nyaman di tempat yang sama dengan tangan di belakang punggung. Dia mengoperasikan teknik perlindungan tubuh Dark North dan membiarkan musuh-musuh ini menyerangnya. Ia merasa tubuhnya lemas. Mati rasa, arus hangat melonjak di sekitar tubuhnya. Itu sangat nyaman. Jejak energi sejati mengalir di sekujur tubuhnya, terus menjadi lebih kuat. Dia harus mengatakan bahwa ini hanyalah metode kultivasi terbaik. Bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan, bermeditasi di tempat, dan menyerap energi langit dan bumi, itu tidak akan secepat sekarang. Pada saat yang sama, untuk merangsang keefektifan tempur orang-orang ini, dia juga memprovokasi mereka dari waktu ke waktu untuk merangsang saraf mereka. Aku akan memberimu makan. Semuanya, gunakan kekuatanmu, jangan menahan diri. Bunuh bajingan ini, orang seperti ini dilahirkan untuk dipukuli. Jika kita tidak mengalahkan orang ini sampai dia setengah lumpuh, balai seni bela diri Wu Wei kita akan kehilangan muka. Ini bukan hanya martabat kita, tetapi juga martabat balai seni bela diri Wu Wei. Kita tidak boleh mundur. Sekelompok orang di balai seni bela diri Wu Wei berteriak dengan putus asa, dan semangat mereka meningkat pesat. Mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan bajingan siaping ini memandang rendah mereka. Paling tidak, mereka akan memukulinya kembali dan mengusirnya. 54. Tapi setelah satu jam penuh pemukulan, siaping baik-baik saja. Sebaliknya, orang-orang yang mengalahkan siaping kelelahan, seolah-olah mereka telah dikuras tujuh atau delapan kali oleh pacar mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bang-bang-bang. Satu persatu, para murid jatuh ke tanah, terengah-engah, berkeringat deras. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan jika beberapa murid yang tersisa dengan daya tahan yang lebih kuat masih menyerang siaping, terlihat bahwa tinju mereka lemah seperti bayi. Apa yang salah? Apakah kamu sudah selesai? Apa sih yang salah dengan Anda? Bukankah Anda elit balai seni bela diri Wu Wei? Ini baru satu jam dan kamu sudah kehabisan tenaga. Bagaimana kamu berlatih? Siaping sangat kesal. Dia baru saja menikmatinya. Kekuatan fisiknya meningkat sedikit demi sedikit. Kesenangan yang tak tertandingi ini terlalu nyaman. Itu bahkan lebih baik daripada pijatan. Tapi sekarang, orang-orang ini kehabisan kekuatan. Memukulnya tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka terbang seperti lalat. Itu hanya mengganggu. Mendengar ini, orang-orang di balai seni bela diri Wu Wei sangat sedih. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa membuat beberapa suara. Mereka juga sangat tidak berdaya. Anak ini adalah monster. Ratusan dari mereka bergiliran memukulinya, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka bahkan tidak bisa membuatnya mundur selangkah. Setelah bertarung selama satu jam, mereka kelelahan, tetapi pihak lain masih penuh energi. Mereka benar-benar yakin. Tidak heran bahkan kakak senior Yao Song bukanlah lawannya. Mereka bahkan tidak memiliki reaksi seperti ini. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak memiliki kekuatan. Siaping menyentuh dagunya dan menatap murid-murid aulaseni bela diri Wu Wei yang tergeletak di tanah seperti genangan lumpur. Tidak peduli bagaimana dia mengejek mereka. Mereka acuh tak acuh. Dia merasa bahwa ini mungkin akhir dari hari ini. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Aku akan datang lagi besok. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Apa? Datang lagi besok? Jangan datang lagi. Kami yakin, seorang murid balai seni bela diri Wu Wei senang melihat Siaping pergi. Tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, wajahnya menjadi sangat hijau. Dewa wabah ini akan datang lagi besok. Bukankah dia akan disiksa secara mental dan fisik oleh anak ini lagi? Tidak hanya wajahnya yang hijau, tetapi wajah para murid balai seni bela diri Wu Wei lainnya juga berubah menjadi hijau. Tapi betapapun engganya mereka, Siaping masih tiba di pintu masuk aulaseni bela diri Wu Wei tepat waktu pada malam berikutnya dan berteriak agar orang-orang ini memukulinya. Jika orang-orang ini tidak memukulinya, dia akan memukuli para siswa ini. Dia sangat arogan. Para siswa balai seni bela diri Wu Wei juga merupakan seniman bela diri yang kuat. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan semacam ini? Mereka bergegas satu persatu dan membantu Siaping dengan kultifasinya. Selama tiga hari berturut-turut, Siaping hanya menganggap aulaseni bela diri Wu Wei sebagai rumahnya sendiri dan melecehkan para murid aulaseni bela diri Wu Wei setiap hari. Gunakan sedikit kekuatan. Ya, aku berbicara tentang kamu. Pria besar setinggi dua meter itu, kamu memiliki banyak otot, tetapi mengapa kamu meninju seperti bayi? Apakah kamu datang ke sini tanpa makan? Dan kamu, kamu adalah pembangkit tenaga dari surga ke-6 murid bela diri. Mengapa tinjumu sangat lemah? Apakah kamu melakukan sesuatu dengan pacarmu tadi malam? Kau begitu kurang ajar di usia muda. Saya menduga bahwa Anda akan menjadi impoten ketika Anda lebih tua. Apakah Anda tahu bagaimana mengendalikan diri? Apa yang kamu tertawakan? Kalian bertiga sama saja. Kamu tumbuh dengan sia-sia, namun kamu menyebut dirimu siswa terbaik di sekolah. Saya tidak melihatnya sama sekali. Apakah karena tingkat sekolah Anda terlalu rendah? Siaping berdiri di tempat yang sama dan berteriak. Dia terus-menerus melecehkan para murid balai seni bela diri Wu Wei ini, membuat mereka sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau dan putih. Mereka hampir ingin muntah darah. Jika tiga hari yang lalu, mereka masih memiliki sedikit keinginan untuk melawan, tapi sekarang mereka sudah terbiasa dilecehkan oleh bajingan itu. Mereka dipukuli habis-habisan dan dilumpuhkan di tanah, tidak mau bergerak. Kenapa kamu tidak bergerak? Cepat bangun! Apakah kamu masih murid balai seni bela diri Wu Wei? Apakah Anda masih menjadi siswa terbaik di sekolah? Apakah Anda masih ingin masuk universitas kelas 1? Menurut sikapmu, itu hanya mimpi. Bahkan penjaga gerbang tidak akan menginginkanmu. Melihat sekelompok orang balai seni bela diri Wu Wei tergeletak di tanah seperti lumpur, Xia Ping terus membombardir mereka secara mental. Tapi tidak peduli bagaimana dia membombardir mereka, orang-orang ini tampaknya kebal terhadap racun. Mereka semua berbaring di tanah berpura-pura mati. Tidak peduli bagaimana Xia Ping memanggil mereka, mereka tidak mau bergerak. Lupakan saja, sepertinya kamu benar-benar tidak kuat. Aku akan kembali besok. Xia Ping sedikit menyesal. Sepertinya pelatihan hari ini hanya bisa berakhir di sini. Setelah mendengarkan, wajah murid balai seni bela diri Wu Wei langsung berubah menjadi hijau dan dia berteriak, Kakak, kami yakin. Kami benar-benar yakin, oke, jangan datang ke sini dan menyiksa kami. Terakhir kali kami datang ke sekolahmu untuk pamer. Tidak banyak, apa perlu ada dendam sebesar itu. Kami tidak akan memprovokasimu di masa depan. Lepaskan kami kali ini. Jika ini terus berlanjut, tubuh kami tidak tahan. Sekelompok murid berteriak lagi dan lagi. Mereka masih sangat tidak yakin dengan Xia Ping sebelumnya, tapi sekarang mereka dipukuli dengan keras. Jika mereka tidak yakin, mereka akan datang lagi besok. Siapa yang tidak takut? Bahkan kakak laki-laki mereka Yao Zhong ditakuti oleh orang ini. Dia terluka parah selama dua hari berturut-turut. Sekarang dia berbaring di tanah berpura-pura sakit. Sepertinya dia ingin bersembunyi dari pusat perhatian. Tidak, saya harus mengatakan bahwa kualitas Anda sangat bagus. Anda adalah rekan tanding yang sangat baik. Xia Ping berkata, jika saya tidak menyusahkan Anda, saya akan merasa tidak nyaman. Nyaman adikmu. Sekelompok murid setengah mati karena marah. Anda nyaman, tetapi mereka sengsara. Mereka mengalami mimpi buruk setiap hari, takut orang ini akan datang ke rumah mereka dan memukuli mereka di malam hari. Kakak, bukankah kamu hanya ingin mencari rekan tanding? Ada banyak aula seni bela diri di kota Tiansui, dan ada banyak yang lebih kuat dari aula seni bela diri Wu Wei. Mengapa Anda tidak menemukan masalah dengan mereka? Ya, kami sebenarnya sangat lemah. Jangan ganggu kami. Pokoknya, jika kamu datang lagi, aku akan berbaring di tanah dan tidak bergerak. Para murid balai seni bela diri Wu Wei berteriak. Beberapa murid masih ingin bertindak tanpa malu dan hanya berbaring lurus di tanah. Aula seni bela diri lainnya. Siaping harus mempertimbangkan dengan serius kelayakan masalah ini. Setelah tiga hari pelecehan, antusiasme para murid ini memang menurun drastis, dan mereka tidak bisa lagi menyakitinya. Jika ini terus berlanjut, rencana kultifasinya mungkin harus terganggu. Dan setelah tiga hari melecehkan mereka, dia benar-benar sedikit lelah. Yah, itu saja untuk hari ini. Besok aku akan pergi ke Aula seni bela diri lainnya. Siaping memutuskan dan berbalik untuk pergi. Sial, Dewa Wabah ini akhirnya pergi dan merusak Aula seni bela diri lainnya. Rayakan, kita harus merayakannya. Hebat, tiga hari ini mendung. Aku hampir ingin meninggalkan Aula seni bela diri Wu Wei. Sekarang hujan akhirnya reda. 55. Pada sore hari kedua, seorang tamu tak diundang datang ke Dojo Harimau yang semula damai. Orang ini mendobrak pintu Dojo Harimau dan berteriak dengan angkuh. Saya di sini untuk menantang Dojo. Keluarlah jika Anda masih hidup. Dia berdiri tepat di tengah pintu dengan tatapan arogan. Orang ini jelas adalah siaping. Pergilah ke neraka. Siapa yang berani menantang balai seni bela diri Harimau? Kirim beberapa orang untuk membunuhnya dan beri anak itu pelajaran. Jangan terlalu berat, lumpuhkan saja dia. Para siswa dari Dojo Harimau ganas sangat marah. Mereka semua bergegas keluar dan mulai memukuli pria itu. Mereka ingin mengalahkan pria sembrono ini sampai setengah mati. Tetapi setelah setengah jam pemukulan, mereka menemukan bahwa lelaki itu masih berdiri di tempat yang sama seperti Gunung Tai. Dia bahkan menunjukkan tampilan yang sangat nyaman. Hanya itu yang kamu punya. Saya melihat peringkat online. Anda tampaknya sedikit lebih tinggi dari aula seni bela diri Wu Wei, tetapi sekarang tampaknya Anda jauh lebih lemah dari aula seni bela diri Wu Wei. Siaping menunjukkan ekspresi penyesalan. Dia tahu bahwa balai seni bela diri Wu Wei dan balai seni bela diri Harimau memiliki peringkat yang sama. Mereka terkadang tinggi dan terkadang rendah, dan mereka sering dibandingkan. Oleh karena itu, orang-orang dari dua aula seni bela diri sering bentrok, dan keduanya sangat tidak percaya satu sama lain. Meskipun mereka bukan musuh hidup dan mati, mereka juga tipe orang yang akan saling bertarung jika mereka tidak setuju satu sama lain. Sekarang mereka diprovokasi oleh siaping seperti ini, semuanya sangat marah. Bajingan, kamu benar-benar membandingkan balai seni bela diri Wu Wei dengan kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan terlalu sombong, nak. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan aula seni bela diri Harimau kita nanti. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan balai seni bela diri Wu Wei. Orang-orang di aula seni bela diri Wu Wei hanya mengetahui beberapa seni bela diri. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan aula seni bela diri Harimau kita? Kekuatan kita berat, dan tinju kita seperti Harimau yang ganas. Satu pukulan dapat melumpuhkan musuh. Apakah kamu tahu itu? Apakah bajingan ini dikirim oleh balai seni bela diri Wu Wei? Jika demikian, maka Anda mendekati kematian. Semuanya, ayo kalahkan orang ini sampai setengah mati. Aku akan membayar semua biaya pengobatan. Benar saja, para siswa dari balai seni bela diri Harimau sangat marah dengan kata-kata siaping. Mereka bisa kehilangan apapun, tapi mereka tidak bisa kalah dari balai seni bela diri Wu Wei. Bang-bang-bang. Sekelompok orang bergegas, meninju dan menendang siaping, menampilkan teknik tinju Harimau ganas. Setiap pukulan memiliki kekuatan seribu, dan bahkan sebuah batu besar akan hancur berkeping-keping. Tidak buruk? Tidak buruk. Benar saja, pendatang baru lebih baik. Pendatang baru lebih agresif. Beberapa rubah tua tidak bisa melakukannya. Mereka mengambil jalan pintas saat memukul. Benar saja, mereka lebih kuat. Siaping sangat puas. Dia mengaktifkan kungfu perlindungan tubuh gelap utara, dan ketika tinju ini mendarat di tubuhnya, tinju itu segera berubah menjadi kekuatan, terus menerus mengeraskan tubuhnya, dan energi di tubuhnya juga dengan cepat disempurnakan. Pukulan ini mengenai tubuhnya dan segera berubah menjadi energi, dan klub Dark North. Satu jam kemudian, para siswa yang bersemangat dan energi dari dojo Harimau ganas semuanya terbaring di tanah karena kelelahan. Mereka tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa. Tubuh mereka bermandikan keringat, dan wajah mereka pucat pasi. Mereka bahkan lebih sengsara daripada diperas oleh iblis wanita itu. Bajingan, apakah anak ini monster? Tidak peduli bagaimana kamu memukulnya, itu mengerikan. Saya tidak punya tenaga, saya tidak terlalu lelah setelah beberapa jam latihan. Orang-orang di balai seni bela diri Harimau meratap. Mereka sangat dirugikan. Bahkan jika mereka ingin naik dan mengalahkan bajingan ini, tidak mungkin sekarang. Tampaknya orang-orang di aula seni bela diri ini tidak dapat melakukannya. Mari terus menantang aula seni bela diri berikutnya. Siaping sangat bersemangat. Dia akhirnya menemukan jalan pintas untuk berkultivasi. Meskipun dia melecehkan siswa dari dua aula seni bela diri, dunia ini makmur. Ada banyak aula seni bela diri di kota Tiansui. Tidak ada kekhawatiran tentang tidak memiliki ruang seni bela diri lain untuk ditantang. Jadi di minggu depan, Siaping terus menantang aula seni bela diri, aula seni bela diri surga yang mendominasi, aula seni bela diri badai, aula seni bela diri kucing hitam, aula seni bela diri badak, aula seni bela diri babi terbang. Dan seterusnya, dia menantang tujuh atau delapan aula seni bela diri berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa hampir semua aula seni bela diri terkenal di dekat sekolah menengah ke-95 kota Tiansui telah ditantang olehnya. Setiap murid aula seni bela diri dipukuli olehnya dan kemudian dibiarkan segar. Sosok iblis semacam itu membuat setiap murid aula seni bela diri takut. Dan kejadian ini dengan cepat menyebar, sehingga siswa sekitar mengetahuinya, dan mereka mendiskusikannya dengan gila-gilaan di tiba sekolah, forum, dan tempat lainnya. Anda telah mendengar, ada seorang pria galak di sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Dia menantang tujuh atau delapan aula seni bela diri berturut-turut dan mengalahkan semua siswa di dalamnya. Adegan itu sangat tragis. Tentu saja, saya mendengarnya. Saya berada di tempat kejadian pada saat itu. Orang itu sangat penuh kebencian. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia tidak menempatkan orang-orang di aula seni bela diri di matanya. Dia sangat sombong sehingga dia tidak bergerak dan membiarkan orang-orang di aula seni bela diri menyerangnya, tapi itu semua sia-sia. Serangan semua orang tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, mereka memukulinya untuk waktu yang lama, dan dia kelelahan. Dikatakan bahwa beberapa orang yang ingin mengambil jalan pintas dan tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya ditangkap oleh iblis dan dipukuli. Seluruh tubuh mereka retak, dan mereka tidak bisa pulih selama tiga bulan. Saya ketakutan ketika melihat pemandangan itu, dan saya melarikan diri saat itu. Apa-apaan, bukankah dia terlalu sombong? Dia begitu sombong sehingga dia benar-benar berdiri diam dan membiarkan musuh menyerangnya. Apa latar belakangnya? Saya menyelidikinya sendiri sebelumnya dan akhirnya menemukan bahwa nama pria itu adalah Xiaoping. Dia tampaknya adalah siswa sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Dia tampaknya pernah memenangkan juara kedua dalam kompetisi pertarungan sekolah sebelumnya, dan dia memiliki wajah yang cantik. Pacar yang tampaknya menjadi primadona sekolah. Sungguh binatang buas, dia kuat, dan dia memiliki primadona sekolah sebagai pacarnya. Dia adalah pemenang alami dalam hidup. Mengapa orang seperti ini tidak disambar petir? Menurut selentingan, dia sangat hina, tidak tahu malu, tidak berperasaan, dan sangat lucu. Dia memiliki lebih dari selusin pacar, delapan di antaranya sedang hamil selama tiga bulan. Benar saja, pemenang hidup seperti ini umumnya adalah binatang buas. Dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Cepat panggil polisi untuk menangkapnya. Periksa latar belakangnya dan jamin dia akan masuk kam kerja paksa selama tiga tahun. Sudah ada yang memeriksanya, tapi sangat bersih dan tidak ada kejahatan ilegal. Dia dulunya orang yang rendah hati dan warga negara yang baik. Diperkirakan keluarganya memiliki latar belakang yang sangat baik. Hal-hal buruk itu telah diselesaikan. Sialan, tidak ada yang akan membersihkan pengganggu ini. Dikatakan bahwa semua orang di klub seni bela diri dalam bahaya, karena takut setan ini akan pergi ke klub dan menyiksa mereka. Semua orang dapat yakin bahwa seseorang akan segera membersihkannya. Saya mendengar bahwa dia berencana untuk pergi ke klub seni bela diri klancu besok. Itu adalah klub seni bela diri terbesar di tempat kita. Ada banyak orang kuat. Dia pasti akan menjadi dibersihkan dengan buruk. Aku akan pergi dan melihatnya besok dan memotret bajingan itu untuk dilihat semua orang. Binatang buah semacam ini harus dibuat terkenal dan biarkan semua orang mengkritiknya. 56. Pada saat ini, dojo seni bela diri klancu. Murid yang mengenakan pakaian pelatihan putih berkumpul di tempat ini. Semua orang diam dan tidak melihat satu sama lain. Suasananya hikmat seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Saudari Curong ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid berteriak. Wuss. Semua murid yang hadir menoleh dan melihat seorang gadis jangkung dan seksi masuk ke pintu. Tingginya 1,68 meter dan mengenakan pakaian olahraga putih yang sangat longgar. Tapi ini masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang sangat panas, indah dan melengkung, bangga dengan para pahlawan, penampilan cantik, pinggang ramping, benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Ketika dia masuk, semua murid laki-laki tidak bisa tidak melebarkan mata mereka, menunjukkan cinta, seolah-olah semua kecemerlangan di dunia diambil olehnya. Iya-iya-iya. Gadis itu tidak peduli sama sekali, seolah dia sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti ini. Selangkah demi selangkah, dia datang langsung ke posisi depan, duduk bersila, dan menatap murid-murid dojo seni bela diri kelancu di depannya dengan keagungan di matanya. Semua murid di sekitarnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arahnya karena gadis ini tidak hanya cantik tetapi juga kuat. Dia adalah putri dari pemilik dojo seni bela diri kelancu dan master nomor satu di sini, pembangkit tenaga listrik dari surga seni bela diri ketujuh. Dengan kata lain, tidak satupun dari mereka di sini yang cocok untuknya. Dia bisa menyapu bersih semua musuhnya. Saya mendengar bahwa seseorang ingin menantang cu klan martial arts dojo saya. Kata Cu Rong. Iya, anak itu adalah siswa sekolah menengah ke-95 kota Tiansui, bernama Xia Ping. Bajingan itu datang dengan sikap mengancam dan menantang tujuh atau delapan dojo seni bela diri berturut-turut. Murid-murid dojo seni bela diri itu dipukuli dengan sangat buruk. Meskipun dia hanya berada di surga ke-6 seni bela diri, saya tidak tahu metode rahasia seni bela diri seperti apa yang telah dia pelajari, tetapi dia telah berlatih tubuh seni bela diri. Tidak peduli berapa banyak musuh yang menyerangnya, dia baik-baik saja. Bahkan anak itu sangat sombong dan mendominasi. Ketika dia menantang dojo, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang musuh dan membiarkan musuh datang untuk menyerang, benar-benar mempermalukan para siswa dojo seni bela diri itu. Konon setelah ditantang oleh anak itu, banyak murid dojo pencaksilat yang pingsan dan sangat terkejut hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur selama tiga hari. Mereka hampir ingin menyerah pada pencaksilat. Bisa dibilang dia hanyalah iblis, iblis yang senang mempermalukan orang lain. Diperkirakan dia akan datang ke dojo seni bela diri kelancu kita besok dan ingin mempermalukan kita di sini. Banyak siswa berbicara satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi dengan kengganan, tetapi menurut hasil pertempuran Lin Fan sebelumnya, itu terlalu menakutkan. Mereka tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkannya. Tapi itu juga tidak mungkin untuk melarikan diri. Mereka adalah dojo seni bela diri, dan masing-masing dari mereka adalah pusat kekuatan seni bela diri. Jika mereka memilih untuk menghindari perkelahian saat menghadapi lawan, bukankah itu akan membuat mereka menjadi pengecut? Mungkinkah mereka masih tinggal di kota Tiansui di masa depan? Jika mereka benar-benar melakukan hal seperti itu, mereka akan ditertawakan saat keluar. Sekolah menengah atas ke-95 kota Tiansui. Orang-orang mereka sebenarnya berani datang ke balai seni bela diri Wu Wei saya untuk mencari masalah. Mereka ingin mati, Cu Rong tidak bisa menahan tinjunya, dan matanya yang indah menunjukkan jejak kemarahan. Murid-murid di sekitarnya juga tahu mengapa Cu Rong sangat marah, karena kebanyakan dari mereka adalah siswa sekolah menengah ke-88 kota Tiansui, dan mereka dilahirkan untuk menjadi musuh sekolah menengah ke-95. Karena dendam lama, para siswa dari kedua sekolah berada dalam hubungan yang kompetitif. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Biasanya, ketika mereka bertemu sekolah satu sama lain di jalan, mereka akan saling meludah. Tapi sekarang, SMP 95 bajingan itu menindas mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Kakak senior Cu, ku dengar siaping tampaknya adalah pacar Jiang Yaru dari SMA 95. Seorang siswa langsung mengatakan gosip yang tersebar di internet. Apa, anak itu adalah pacar Jiang Yaru? Bagaimana mungkin? Mendengar berita ini, Cu Rong kaget karena dia dan Jiang Yaru juga bermusuhan. Mereka sering bertemu di berbagai kompetisi sekolah di kota Tiansui. Persaingan antara keduanya sangat sengit, dan tidak ada yang mau menyerah pada yang lain. Dia merasa sangat tidak terbayangkan bahwa Jiang Yaru tiba-tiba punya pacar dan juga hamil. Untuk sesaat, pikirannya agak kosong. Ya, saya juga mendengar bahwa anak itu adalah bajingan. Dia telah menginjak lebih dari selusin perahu di luar sekolah, menghamili banyak gadis, dan memaksa mereka pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Bahkan Jiang Yaru jatuh ke dalam perangkapnya. Bajingan itu tidak hanya senang mempermalukan musuhnya, tapi dia juga suka bermain dengan wanita. Dia mulai menjemput anak perempuan pada usia 8 tahun, pergi ke pelacur pada usia 12 tahun, dan mulai membawa wanita yang berbeda ke hotel pada usia 15 tahun. Anda dapat membayangkan bahwa pria ini hanyalah seorang penjahat. Tidak ada yang lebih buruk dari dia. Sekelompok siswa menambahkan bahan bakar ke api dan menyebarkan desas-desus. Berengsek. Mendengar ini, Curong sangat marah. Dia meratap, Jiang Yaru, Jiang Yaru, awalnya saya mengira Anda adalah lawan yang baik. Saya selalu bekerja keras untuk mengalahkan Anda sepenuhnya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan meninggalkan dirimu sendiri dan benar-benar melemparkan dirimu ke pelukan Bajingan. Apakah kamu masih dianggap sebagai lawanku, Curong? Apakah kamu masih seorang ahli seni bela diri? Anda benar-benar mengecewakan saya. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Meskipun dia ingin mengalahkan Jiang Yaru, dia tidak ingin melakukannya dengan cara ini. Lawannya telah meninggalkan dirinya sendiri, dan dia menang tanpa perlawanan. Kemenangan macam apa ini? Kemenangan seperti ini, dia tidak akan pernah mengakuinya. Jiang Yaru. Curong mengatupkan giginya, dan matanya yang indah menunjukkan nyala api yang berkobar. Karena kamu telah ditipu oleh Bajingan dan tidak bisa lagi melihat dengan jelas, maka biarkan aku memukulmu sampai bangun. Pria itu akan dikalahkan olehku. Aku akan membiarkanmu melihat wajah sebenarnya dari pria seperti itu. Pria seperti itu tidak pantas untuk memeluk wanita sepertimu. Seorang siswa berkata dengan ragu-ragu, tapi kakak senior Chu siaping itu sedikit Bajingan, tapi kekuatannya nyata. Latihan ketahanannya sangat luar biasa. Dikatakan bahwa bahkan kakak laki-laki tertua dari balai seni bela diri Wu Wei, Yao Zhong, tidak dapat mematahkan pertahanannya, dan kemudian dia dipukuli sampai habis. Sekarang dia bersembunyi di rumah sakit dan tidak berani keluar. Pelatihan ketahanan, tidak apa. Curong dengan dingin mendengus, tendangan pemisah gunung langit dan bumi aulah seni bela diri klan cukup berspesialisasi dalam pelatihan ketahanan. Kekuatan penetrasinya menakutkan. Pernah ada seorang pria yang berlatih baju besi yang ingin menantang saya. Saya menendangnya dengan tiga tendangan dan dia terbang lebih dari 10 meter. Lima atau enam tulang rusuknya patah. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari mereka yang berlatih menggagalkan kung fu selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Dia sangat percaya diri. Tidak ada yang menjadi lawannya. Bahkan si jenius Jiang Yaru hanya bisa menandinginya, tetapi mustahil baginya untuk mengalahkannya. Itu benar. Seberapa kuat tendangan pemisah gunung langit dan bumi. Bahkan monster dengan pertahanan yang sangat kuat akan membuat organ dalamnya hancur dalam satu tendangan. Bocah itu tentu saja bukan lawannya. Seni bela diri Wu Wei Martial Arts Hall yang terkenal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bajingan itu. Jika dia berani datang, kita akan melihatnya baik-baik. 57. Malam berikutnya, di klub seni bela diri Kelancu. Saat ini, klub seni bela diri dikelilingi oleh kerumunan yang padat. Mereka tampaknya adalah siswa yang mendengar suara itu. Mereka mengepung klub seni bela diri dan sepertinya ingin menonton kesenangan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Siaping datang untuk menantang klub, seharusnya tidak banyak orang yang menonton. Apakah Siaping benar-benar terkenal? Tanya seseorang penasaran. Rekannya memandang pria itu dengan jijik dan berkata, kamu tidak tahu kekuatan klub seni bela diri Kelancu. Sebagian besar penonton di sini bukan untuk Siaping, tetapi untuk klub seni bela diri Kelancu. Apakah kamu tahu itu? Tidak mungkin, klub seni bela diri Kelancu begitu kuat dan populer. Pria itu tidak bisa mempercayainya. Temannya berkata, daripada mengatakan bahwa klub seni bela diri Kelancu kuat, lebih baik mengatakan bahwa kakak perempuan Curong sangat populer. Dia adalah pembawa berita wanita terkenal di internet. Dia cantik, panas, dan kuat. Dia sudah menjadi selebritas di internet dan memiliki banyak penggemar. Begitu dia memulai siaran langsung dan mengomentari berbagai kompetisi seni bela diri, jutaan penonton akan segera datang untuk menonton, dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya akan diberikan. Bisa dibayangkan betapa populernya dia. Dapat dikatakan bahwa Curong adalah tanda hidup dari klub seni bela diri Kelancu. Banyak murid bergabung dengan klub seni bela diri Kelancu karena dia. Matanya juga menunjukkan cinta. Jelas, dia juga salah satu penggemarnya. Begitu, orang-orang yang datang ke sini semuanya fans. Pantas saja mereka begitu fanatik. Pria itu tiba-tiba menyadari dan melihat sekeliling. Memang, mereka berbeda dari penonton biasa. Rekannya mencibir dan berkata, singkatnya, jika siaping tidak datang ke sini, dia pasti akan memancing kemarahan publik. Saya khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan klub seni bela diri Kelancu. Bahkan jika saya menang, saya akan dipukuli di karum di gang. Dia menunjukkan tatapan garang. Lihat, bajingan siaping itu benar-benar datang. Seseorang berseru. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang menoleh dan melihat halte bas di peron. Kemudian, sesosok perlahan keluar dari sana. Itu adalah siaping yang legendaris. Mereka semua telah melihat foto siaping di internet. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka masih akan mengenalinya. Nah, mengapa ada begitu banyak orang? Apakah mereka semua di sini untuk menyambut saya? Siaping juga sedikit terkejut. Dia datang ke klub seni bela diri Kelancu untuk menantang mereka, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak orang akan menyambutnya. Selamat datang adikmu. Seorang pria berotot setinggi 2 meter menonjol dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya, yang sebesar kaserole, dan mengeluarkan suara retakan. Dia menatap siaping dengan ganas dan berkata, saya menyarankan Anda untuk segera kembali. Anda tidak diizinkan untuk menantang sekolah seni bela diri Kelancu. Jika tidak, saya tidak akan sopan kepada Anda. Mematahkan tiga tulang rusuk adalah sepotong kue. Itu benar, aulah seni bela diri Kelancu bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pada nonacu, aku akan mengambil nyawamu. Segera, ada juga dua atau tiga pria yang keluar. Tingginya 1,9 meter, seperti menara besi, dan tiba-tiba terhalang di depan siaping. Mereka semua adalah pembangkit tenaga dari surga seni bela diri Kelancu, dan momentum mereka luar biasa. Semua orang mencibir, apalagi memasuki aulah seni bela diri Wu Wei hari ini, anak ini mungkin akan dipukuli oleh kerumunan yang marah di depan pintu. Dia tidak akan bisa masuk bahkan satu inci pun. Enyahlah. Siaping hanya mengatakan satu kata dan tiba-tiba meninju. Dia seperti pemburu harimau yang ganas. Tangannya bergerak seperti kilat. Dalam sekejap, dia meninju tiga kali di udara. Setiap pukulan meledak dengan kekuatan ribuan pon, menyebabkan udara bergetar. Bang-bang-bang. Tiga pria kuat di depan tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Salah satunya dipukul di perut, dan seluruh orang itu terbang keluar dan meluncur di tanah sejauh 40 atau 50 meter. Dengan embusan, mereka bahkan memuntahkan empedu mereka, mata mereka memutih, dan mereka langsung pingsan. Kamu mencari kematian. Pria berotot setinggi 2 meter itu sangat marah. Seluruh orangnya seperti beruang hitam. Dia bergegas mendekat, dan fisiknya yang seperti bukit penuh dengan perasaan menindas, seolah dia bisa merobek semua mangsa. Leopard Vistander Leopard Hammer. Siaping meninju, dan angin kencang bertiup kemana-mana. Ada ledakan menggelegar di udara. Itu mengenai tubuh pria berotot itu seperti palu yang berat, dan tubuh seperti bukit itu segera terbang keluar. Dong! Seluruh tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding aulas seni bela diri. Dengan retakan, 5 atau 6 retakan muncul, dan sejumlah besar kerikil berguling dari atas. Ketika semua orang melihat ini, mereka tiba-tiba merasa ngeri. Pria berotot itu telah pingsan dan tidak bisa lagi bergerak. Orang harus tahu bahwa pria berotot ini adalah Master Seni Bela Diri Surga Ketujuh. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia bisa merobek harimau dan cita dengan tangannya. Tapi dia bukanlah lawan pria ini dan dengan mudah dikalahkan. Siapa yang berani menghentikanku? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan matanya yang dingin menyapu ke sekeliling, penuh dengan penindasan yang ekstrim. Orang-orang di sekitarnya semua menundukkan kepala, merasakan tekanan besar. Mereka tidak berani memandangnya sama sekali, dan tubuh mereka gemetar. Mereka melihat bahwa keempat tuan itu diterbangkan oleh anak ini dengan satu pukulan. Paru-paru mereka terluka parah, tulang mereka patah, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bahkan lebih rapuh dari ayam. Siapa yang berani menghentikannya? Meskipun Siaping hanya datang ke sini untuk berkultivasi, bukan berarti dia tidak pemarah. Jika dia tidak memberi pelajaran kepada orang-orang ini, mereka tidak akan tahu apa artinya menjadi kuat. Tiba-tiba, orang-orang yang hadir terdiam, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Meskipun Siaping hanya satu orang, dia seperti binatang purba, menekan begitu banyak orang, sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Cukup. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari pintu masuk Aula Seni Beladiri. Kemudian, sekelompok murid yang mengenakan pakaian olahraga putih keluar, dan yang memimpin adalah seorang wanita. Itu adalah Curong. Mata penonton di sekitarnya semuanya menjadi cerah. Layak untuk kecantikan yang tersebar luas di internet, dia memang memukau. Gaya gagah dan heroik semacam itu sudah cukup untuk membuat jantung pria manapun berdetak lebih kencang. Kamu tidak datang ke sini untuk menantang olah Seni Beladiri, tetapi untuk menimbulkan masalah. Curong memelototi Xiaoping. Melihat perilaku mendominasi seperti ini, kesannya terhadap bajingan ini semakin buruk. Dia tidak lebih dari seorang bajingan tak tahu malu yang membuat masalah hanya karena dia memiliki sedikit kekuatan. Dia tidak memiliki poin yang baik pada dirinya. Mengapa Jiang Yaru jatuh cinta pada pria seperti itu? Mungkinkah dia buta? Aku tidak membuat masalah. Aku hanya dengan santai memukul beberapa lalat dan menginjak-injak beberapa semut sampai mati. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang, mereka yang menyebabkan masalah adalah mereka yang menyebabkan masalah. Mereka tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Apa? Orang-orang di sekitarnya gempar. Betapa sombongnya bajingan ini. Meskipun mereka sudah lama mendengar bahwa dia sombong, mereka tidak mengira dia akan menjadi sombong ini. Bahkan lapisan ke-6 dan ke-7 murid bela diri diperlakukan sebagai lalat dan semut olehnya. Lalu siapa yang bisa menjadi lawannya? Mungkinkah itu murid bela diri? 58. Bajingan ini. Meskipun Curong merasa bahwa dia memiliki temperamen yang baik, dia juga marah dengan kesombongan anak ini. Dia jelas hanya seorang seniman bela diri di lapisan ke-6, namun dia berani menjadi begitu sombong. Jika dia dipromosikan ke lapisan ke-7, lapisan ke-8, atau lapisan ke-9, bukankah ekornya akan naik ke langit? Dia juga telah melihat banyak seniman bela diri yang kuat dan bahkan seniman bela diri, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Sekolah Seni Beladiri Cuklan Anda hanya memiliki orang-orang ini. Siaping memandang curong dan yang lainnya dan tiba-tiba merasa sangat kecewa, saya pikir Sekolah Seni Beladiri Clancu yang menempati peringkat pertama di area ini mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi tampaknya saya masih kecewa. Jika kamu ingin menghentikanku, ku rasa tuanmu harus mengambil tindakan secara pribadi. Dia melihat ke langit dan mendesah, menunjukkan penampilan tuan yang kesepian. Arogan. Tuan kami adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana dia bisa berurusan denganmu? Jangan terlalu sombong, Bajingan tak tahu malu. Kami bisa mengalahkanmu dan membuatmu kabur. Semua orang di Sekolah Seni Beladiri Clancu sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau dan tubuh mereka gemetar. Secara umum, tantangan semacam ini selalu adalah murid melawan murid dan tuan melawan tuannya. Mereka tidak akan pernah melewati batas dan tuannya tidak akan menggertak yang lemah. Oleh karena itu, bahkan jika siaping datang untuk menantang tujuh atau delapan Sekolah Seni Beladiri dan mengalahkan murid yang tak terhitung jumlahnya, Master Sekolah Seni Beladiri tidak mengambil tindakan secara pribadi dan hanya membiarkan muridnya mengambil tindakan. Tapi Bajingan ini sombong. Dia bahkan tidak menempatkan murid-murid Sekolah Seni Beladiri Clancu di matanya. Dia bahkan ingin menantang tuan mereka. Ini adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Siapa yang tahan? Para penonton juga gempar. Mereka merasa bahwa siaping ini terlalu penuh kebencian. Seorang seniman Beladiri ingin menantang seorang seniman Beladiri. Bukankah ini mencari kematian? Meskipun tantangan ini pasti akan gagal, itu secara tidak langsung membenci para murid Sekolah Seni Beladiri Clancu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada murid di Sekolah Seni Beladiri Clancu yang bisa keluar dan hanya master yang bisa mengalahkannya. Nada yang besar sekali. Wajah Curong sangat suram. Matanya yang indah mengandung kemarahan saat dia menatap siaping, karena kamu sangat kuat dan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Siaping mengangkat alisnya. Curong mendengus dan berkata taruhan, kamu dan aku bertarung. Selama aku menang, maka kamu harus putus dengan Jiang Yaru dan jangan pernah mendekatinya dalam hidup ini. Melihat penampilan Bajingan ini barusan, dia merasa bahwa dia tidak boleh membiarkan Jiang Yaru terus bersama Bajingan ini. Kalau tidak, hidup Jiang Yaru akan hancur oleh Bajingan tak tahu malu ini. Apa? Siaping memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa dia merasa ada yang salah dengan kepala wanita ini? Apa hubungan antara dia dan Jiang Yaru dengan gadis kecil ini? Apakah dia seorang lesbian? Dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah berpikir lama. Namun, dia tidak peduli punya alasan untuk kalah. Setelah tujuh hari tantangan terus-menerus di aula seni bela diri, teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat kuat. Tubuhnya sekeras baja, bahkan pembangkit tenaga dari surga seni bela diri ke-8 tidak bisa menyakitinya. Dan karena kultivasinya, dia seni bela diri, banyak, dia bisa, dia punya, dan, dia, dia, ah, ah, dan dia, dia, dan. Bagaimana dia bisa takut pada seorang gadis di Seven Heaven of Martial di Sciple? Menarik. Baiklah, aku berjanji padamu. Siaping menatap Curong. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Curong tertegun. Kehilangan. Tentu saja, ada pemenang dan pecundang. Jangan bilang kamu hanya memikirkan keuntungan dari kemenangan dan tidak pernah memikirkan kerugian dari kekalahan. Jika itu masalahnya, maka itu bukan taruhan, kata Siaping dengan ringan. Curong tertegun. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan kalah, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, jika aku kalah, aku bisa menjadi pacarmu. Senior Chu. Sekelompok orang berteriak dengan cemas, ingin menghentikannya. Bagaimana mereka bisa menjadi pacar orang yang tak tahu malu ini? Bukankah ini sama dengan mengirim anak domba ke sarang harimau? Jangan khawatir, karena aku, Curong, tidak mungkin kalah. Curong melambaikan tangannya, tampak sangat percaya diri. Semua orang cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak. Siaping menolak, kamu tidak bisa menjadi pacarku. Apa? Sekelompok orang menatap Siaping dengan marah. Bajingan ini, jangan memaksakan keberuntunganmu. Memiliki wanita secantik pacarmu sudah merupakan berkah yang tidak bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Anda harus membakar dupa selama delapan kehidupan, dan sekarang Anda benar-benar membencinya. Kamu tidak menyukaiku. Curong menggertakkan giginya. Dia merasakan pembuluh darah biru di dahinya menonjol. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk memukul pria ini. Dia telah hidup selama delapan belas tahun, dan itu selalu menjadi pria pilihannya. Bagaimana mungkin ada pria yang membencinya? Aku punya terlalu banyak pacar. Kamu bahkan tidak bisa diurutkan. Siaping berkata dengan ceroboh, jika kamu mau, kamu hanya bisa menjadi kekasihku yang kedelapan. Itu hampir tidak cukup. Sialan, binatang buas ini. Sudah terlalu banyak untuk punya pacar, tapi dia sebenarnya punya kekasih. Bahkan wanita cantik seperti Curong hanya bisa menduduki peringkat kedelapan. Mengapa Tuhan tidak memukulnya sampai mati? Seseorang berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Orang yang tidak tahu malu, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kemerosotan moral dunia semakin parah dari hari ke hari. Ini adalah masyarakat modern, dan sebenarnya ada seseorang yang memiliki harem. Dia memiliki banyak pacar dan banyak kekasih. Apakah dia menginginkan harem dari 3.000 wanita cantik? Apakah dia tidak takut kekurangan ginjal? Bermimpilah. Bajingan ini akan dicincang sampai mati oleh seorang wanita cepat atau lambat. Tunggu saja pembalasannya. Sialan, apa bagusnya orang ini? Kenapa banyak wanita menyukainya? Apakah Tuhan masih punya mata? Bajingan, aku masih perawan, dan dia sudah memiliki sekelompok istri dan selir. Kenapa masyarakat begitu tidak adil? Semua orang marah, dan kebencian mereka terhadap Xiaoping melonjak. Jika mata bisa membunuh, tubuh Xiaoping mungkin sudah berlubang sekarang. Pamer di depan sekelompok orang yang tahu sudah berapa lama dia melajang, dan bahkan mengatakan dia punya banyak pacar. Ini bunuh diri. Kekasih kedelapan. Mendengar ini, Curong hampir pingsan karena marah. Tuhan tahu berapa banyak wanita yang dimiliki binatang buas ini di sisinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Yaru hanyalah salah satu korbannya. Ini hanya setetes air di lautan. Bajingan ini hanyalah sampah masyarakat. Jika dia tidak menyingkirkan sampah ini, siapa yang tahu berapa banyak saudari yang akan menderita darinya di masa depan? Ya, kekasih kedelapan. Jika kamu tidak setuju, maka taruhan ini berakhir. Xiaoping melambaikan tangannya, tidak peduli sedikitpun. Saya setuju. Curong menggertakkan giginya, dan matanya yang indah menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Hari ini, jika dia tidak mengalahkan sampah ini menjadi bubur, dan menghancurkan bolanya, maka dia, Curong, tidak akan menjadi manusia. Kakak Senior Chu. 59. Didi-didi gelombang-gelombang-gelombang. Saat Curong menyetujui taruhan, Xiaoping segera mendengar semburan suara dari sistem, nilai kebencian plus satu, nilai kebencian plus satu, suara seperti itu berlanjut. Setelah provokasi seperti itu barusan, tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin memukulinya. Tentu saja nilai kebenciannya melambung tinggi. Tentu saja, menjemput gadis adalah cara terbaik untuk meningkatkan kebencian. Xiaoping menggosok dagunya, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada aku merayu dewimu meskipun kamu membenciku. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang di sekitarnya benar-benar ingin memakannya hidup-hidup. Mereka berharap dia bisa keluar dari jalan dan ditabrak oleh mobil yang melaju. Namun, tidak peduli betapa marahnya orang-orang di sekitar mereka, Xiaoping dan Curong dengan cepat menandatangani kontrak. Ayo, masuk ke Sekolah Seni Bela Diri Klancu. Curong berbalik dan berjalan menuju Sekolah Seni Bela Diri Klancu. Wus! Sekelompok orang dengan cepat datang ke ruang terbuka di Sekolah Seni Bela Diri Klancu. Ini adalah bidang Seni Bela Diri. Mereka segera berpisah, meninggalkan ruang terbuka di tengah, yang merupakan tempat pertarungan akan berlangsung. Xiaoping dan Curong berdiri di tengah, terpisah 10 meter, saling berhadapan. Orang-orang di sekitar mereka menahan nafas, ingin melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tentu saja, semua orang di sini ingin Xiaoping kalah. Lebih baik jika dia dipukuli hitam dan biru. Permainan dimulai. Wasit adalah murid dari Sekolah Seni Bela Diri Klancu. Dia melangkah maju dan mengumumkan dimulainya permainan. Boom gelombang-gelombang. Begitu suara itu jatuh, Curong bergerak. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menahan amarahnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar. Langkah pertamanya menghancurkan bumi. Keahlian unik Sekolah Seni Bela Diri Klancu, tendangan gunung pemisah surga dan bumi. Langkah pertama, pembalikan surga dan bumi. Luar biasa. Semua orang kagum. Curong memang jenius yang legendaris. Kekuatannya bahkan lebih tirani daripada Yao Song. Dengan tendangan, udara meledak dan angin kencang mengembun. Mereka hampir tidak bisa melihat gerakan Curong. Mereka hanya merasakan sosok melintas dan berputar sembilan kali di udara, mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah sebuah meteor telah menghantam tanah dan menjungkir balikkan dunia. Dengan deru, dia jatuh dari langit dan menendang ke arah dadanya dengan perasaan menghancurkan gunung dan sungai. Dikatakan bahwa teknik kaki ini, tendangan pemecah gunung langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan gunung dan sungai ketika digunakan oleh seorang master seni bela diri. Seseorang berseru, pernah ada seorang Grandmaster yang berurusan dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu tendangan, puluhan ribu monster kuat langsung terbunuh. Seluruh tanah retak lebih dari 10 kilometer. Memang ada desas-desus seperti itu. Meskipun Sister Chu hanya berada di lapisan surgawi ke-7, dia juga telah mengolah esensi dari teknik bela diri ini. Bahkan di hadapan lapisan surgawi ke-8 biasa, pihak lain mungkin bukan lawan. Selain itu, teknik tendangan ini berspesialisasi dalam menembus seni bela diri eksternal. Daya tembusnya sangat kuat, dan tidak ada seni bela diri defensif yang dapat menahannya. Bocah ini masih bertingkah tangguh di sini tanpa bergerak. Dia sudah mati kali ini. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka melihat bajingan siaping ini masih tidak bergerak. Dia berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggung, tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak berniat untuk melakukan gerakan menghindar. Bang! Kaki curong menendang dada siaping dengan keras, dan gelombang kejut menghasilkan riak yang terlihat di udara, menyapu dan menyebar. Dua atau tiga murid di sekitarnya tertangkap basah dan segera terkejut setelahnya. Mereka berteriak dan menghancurkan jarak lima atau enam meter di tanah. Semua orang neri dan tidak percaya. Itu saja, siaping masih tidak bergerak. Dia menatap curong dengan samar. Dia juga diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan wanita ini benar-benar tidak menyombongkan diri. Kekuatan tendangan ini saja dua kali lebih kuat dari Yao Song. Bahkan jika dia telah menantang banyak master seni bela diri sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan wanita ini. Dia layak menjadi gadis jenius yang bisa setenar Jiang Yaru. Jika dia tidak melewati tujuh hari kultivasi dan mengolah seni perlindungan tubuh Dark North sampai menjadi seperti baja, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan tendangan ini dan pasti akan ditendang. Sayangnya, sekarang siaping tujuh hari kemudian, bukan siaping tujuh hari yang lalu. Berengsek! Curong tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Dia memiliki tendangan yang sangat kuat, tapi dia bahkan tidak bisa membuat pria ini bergerak setengah langkah. Apakah ini hantu? Gaya kedua tendangan pemisahan gunung Kiankun, lima gunung yang menghancurkan dengan marah. Dengan deru, dia mengoperasikan truki di tubuhnya dan menendang lagi. Momentum tubuhnya tiba-tiba naik, seperti dewa kuno, untuk menendang lima gunung menjadi berkeping-keping. Penonton di sekitarnya terkejut. Kekuatan tendangan ini dua kali lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Itu sangat sengit. Kekuatan tendangannya saja sudah membuat orang tidak bisa berdiri dengan mantap. Banyak orang di depan mundur satu demi satu untuk menghindari cedera. Beberapa orang yang kurang beruntung tadi adalah contoh yang baik. Boom gelombang-gelombang. Tendangan ini menendang tubuh siaping dengan keras, membuat raungan peluru meriam. Kekuatan ekstrim yang mengerikan sepertinya ingin menembus pertahanan siaping dan menyetrum paru-parunya. Sungguh teknik kaki yang kuat. Mata siaping mengungkapkan secercah cahaya. Dia mengoperasikan seni perlindungan tubuh Dark North. Aura pelindung melonjak seperti air, melemahkan kekuatan teknik kaki ini lapis demi lapis. Jika itu adalah Iron Cloth Sirt, Fajra Body Protection Art, dan skill horizontal lainnya, itu pasti tidak akan mampu menahan tendangan yang begitu mengerikan. Itu akan ditembus oleh kekuatan dalam sekejap dan melukai paru-paru. Namun, seni perlindungan tubuh Dark North adalah metode kultivasi teratas. Itu misterius dan tak tertandingi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan teknik perlindungan tubuh sampah itu. Itu dapat menghilangkan kekuatan segala sesuatu di dunia dan bahkan mengubahnya menjadi penggunaannya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Mata indah curong membelalak, dan dia tidak percaya sama sekali. Tendangannya memadatkan keterampilan seumur hidupnya. Tendangan puncak, bahkan yang kuat dari surga kedelapan dari seniman bela diri dapat menendang dan mengalahkannya. Tapi sekarang anak ini berdiri di sini tak bergerak dan bisa menahan tendangan puncaknya. Bahkan sejauh ini, dia tidak membiarkan bajingan ini bergerak selangkah pun. Aku tidak percaya kamu benar-benar sekuat itu. Lakukan tendangan terakhirku, yang juga merupakan pukulan terkuat. Meskipun aku belum sepenuhnya menguasainya, itu cukup untuk menghadapimu. Curong menarik napas dalam-dalam, dan dengan keras, dia tidak bergerak, tetapi tanah di bawah kakinya terguncang keluar dari lubang yang dalam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan momentumnya seperti jurang maut. Gaya ketiga tendangan pemisahan gunung Kiankun, pemisahan sembilan provinsi. Dalam sekejap mata, sembilan bayangan kaki muncul di udara. Namun, sembilan bayangan kaki ini bergabung menjadi satu. Belitan, kelembutan, lengket, kekakuan, sutra, dan sebagainya. Sembilan jenis kekuatan yang berbeda bercampur menjadi satu dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ukulan seperti itu cukup untuk menghancurkan bumi dan membelah sembilan provinsi. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menggunakan tendangan ini dan memisahkan seluruh benua, membagi sembilan provinsi, dan membuat pemujaan pembangkit tenaga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Saudari Cu terlalu kuat. Enam puluh. Dong. Siaping masih tidak melawan, membiarkan Curong menyerangnya, dan menendang dadanya dengan keras dengan satu kaki. Energi menyembur kemana-mana, menggulung aliran udara yang keras, dan debu mengepul, menyebar kemana-mana. Penonton di sekitarnya semua mundur beberapa langkah untuk menghindari terpengaruh. Karena pasir kuning yang bergulung, mereka tidak bisa melihat situasi pertarungan antara keduanya untuk saat ini. Anak itu sudah mati, dan dia masih pamer saat ini. Seorang siswa dari Balai Seni Beladiri Klancu menegaskan, tendangan ini cukup untuk menghancurkan batu, bahkan gunung. Ini dapat dibandingkan dengan serangan seorang seniman Beladiri biasa di surga ke-9. Seorang seniman Beladiri belaka di surga ke-6 tidak bisa, menolaknya sama sekali. Memang. Orang lain juga mengangguk, jika anak itu menghindar, mungkin ada peluang untuk menang, tetapi dia terlalu sombong dan sombong, dan dia melakukan tendangan yang mengerikan. Beruntung aku masih hidup. Anak itu akan dikirim langsung ke rumah sakit, dan kemungkinan besar dia akan terbaring selama setahun. Yang lain juga setuju. Menurut penglihatan mereka, mereka juga berpikir bahwa Xiaoping tidak memiliki harapan untuk menang, karena tendangan Curong terlalu menakutkan, mencapai puncaknya. Namun di tengah pertempuran, wajah Curong berubah drastis. Dia sangat percaya diri, berpikir bahwa tendangan ini pasti bisa mengalahkan Xiaoping, dan awalnya berjalan dengan baik. Pertahanan seperti kapas sebelumnya tampaknya terus-menerus dihancurkan oleh kekuatannya yang menakutkan, seolah menembus tubuhnya dan menyerang organ dalamnya. Tetapi pada saat ini, momentum bajingan ini tiba-tiba berlipat ganda, seolah-olah lebih menakutkan dari sebelumnya, dan seluruh orang itu seperti binatang purba. Dan kekuatan kakinya sendiri, sepertinya jatuh ke laut tak berujung, dikelilingi oleh laut, dan kekuatannya terus melemah, dan pada akhirnya, tidak ada kekuatan serangan. Terima kasih, jika bukan karena tendanganmu, aku khawatir aku tidak akan bisa dipromosikan ke surga ketujuh seniman bela diri dengan begitu cepat. Xiaoping tersenyum lembut, hatinya penuh kegembiraan. Awalnya, setelah seminggu berkultivasi, dia berada di puncak surga ke-6 seniman bela diri, hanya selangkah lagi untuk dapat menghubungkan tujuh meridian dan dipromosikan ke surga ketujuh seniman bela diri. Setelah tendangan yang mengerikan, seni perlindungan tubuh Dark North miliknya berlari dengan liar, dengan cepat memurnikan energi ramuan emas di tubuhnya, dan mengubah banyak ki yang sebenarnya. Dengan cara ini, dia menembus meridian ke-7 sekaligus, dan kekuatannya meningkat pesat. Mustahil. Curong tercengang. Menerobos pada saat terakhir. Apakah kamu orang aneh? Anda bahkan dapat melakukan sesuatu seperti menerobos pada menit terakhir. Dia sebelumnya berpikir bahwa menerobos pada menit terakhir hanyalah sebuah legenda. Bagaimanapun, setiap langkah kultivasi sangat sulit, dan itu bergantung pada akumulasi waktu dan tenaga. Setiap terobosan sangat sulit, dan seseorang harus bersiap untuk waktu yang lama. Bagaimana orang bisa menerobos selama pertempuran? Ini terlalu konyol. Tapi sekarang dia benar-benar melihat seorang pria menerobos di depannya, dan itu dalam pertempurannya sendiri, dan tiba-tiba menerobos ke surga ketujuh murid bela diri. Tidak ada yang mustahil. Bagimu begitu terkejut, itu hanya berarti kamu masih belum mengerti cara bela diri yang sebenarnya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang, tampak seperti Grandmaster Martial Dao. Dunia Martial Dao tidak terbatas, tidak ada yang mustahil. Pemikiran tentang hal yang mustahil membatasi masa depan Anda. Omong kosong. Curong sangat marah. Bahkan jika bajingan ini telah menerobos, dia hanya seorang murid bela diri. Beraninya dia pamer di sini dan berbicara tentang seni bela diri. Bahkan seorang murid bela diri tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu dan mengatakan bahwa dia tahu seni bela diri. Bahkan jika kamu dipromosikan ke surga ketujuh murid bela diri, aku, Curong, pasti akan mengalahkanmu. Dengan suara Hong, dia mengedarkan energi sejati di tubuhnya, menghabiskan seluruh kekuatannya. Tendangan lain, membalikkan alam semesta, kuat dan kuat, turun dari langit, dengan kejam menendang ke arah dada Siaping. Aku berkata, kamu bukan lagi lawanku sekarang. Siaping perlahan mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut menamparnya. Ledakan. Dua kekuatan tirani bertabrakan, dan ledakan terjadi di udara. Guncangan kibahkan membuat telinga penonton di sekitarnya meraung, dan mereka mau tidak mau menutupi telinga mereka. Berengsek. Curong terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan kakinya jauh lebih rendah dari lawan, dan bahkan telapak tangan lawan datang dengan kekuatan kejut yang mengerikan. Kejutan Ki menyebar di sepanjang kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, pakaian olahraga putih di tubuhnya, dan bahkan celana dalamnya, hancur menjadi potongan-potongan kain yang jatuh ke tanah, memperlihatkan sosoknya yang panas dan sempurna. Siaping meraih kaki kanannya, dan matanya berbinar, lumayan, sosok seperti ini memenuhi syarat untuk menjadi kekasih kedelapanku. Aku sangat puas. Dia tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu dalam pertempuran. Puas pantatku. Curong malu dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Sosoknya yang sempurna akan ditampilkan di depan pria asing. Apa ada yang lebih memalukan dari ini? Untungnya, pasir kuning di sekitarnya bergulung, dan penonton di sekitar tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Kalau tidak, dia akan sangat malu sehingga dia ingin segera mengebor ke dalam lubang dan tidak pernah keluar lagi. Pergi ke neraka. Dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Dengan kaki kanannya sebagai poros, tubuhnya berputar, dan kaki kirinya menendang lagi, dengan angin kencang, suara siulan. Namun, siaping sudah siap. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan mudah memblokirnya. Kemudian dia meraih seluruh tubuh curong di tangannya. Ini adalah pelukan putri standar. Ah! Seru curong, wajahnya yang cantik memerah, matanya yang indah menunjukkan api rasa malu dan amarah, dan dia berjuang seolah ingin melarikan diri dari pelukan pria tak tahu malu ini. Dia tidak memiliki pakaian di tubuhnya sekarang, dan dia dipegang oleh pria seperti ini. Jangan berisik. Siaping menatap curong dan berkata, apakah kamu ingin situasi ini dilihat oleh orang lain? Ini? Ini? Mendengar ini, curong segera berhenti berjuang. Wajahnya sangat jelek. Jika penampilannya dilihat oleh orang lain, dia tidak akan memiliki wajah untuk dilihat siapapun besok. Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di sekolah. Anak yang baik. Melihat curong tidak lagi berjuang, siaping tersenyum ringan, sekarang, ayo pergi ke dojo dan cari kamar. Ayo mengobrol perlahan, kekasih kedelapanku. Omong kosong, siapa kekasihmu? Curong marah, tetapi dalam situasinya saat ini, tidak baik baginya untuk terus melawan. Dia hanya bisa menatap tajam pada bajingan tak tahu malu ini. Jagoan. Dia melompat ringan dengan kakinya, menghasilkan kekuatan lompatan yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti bango putih, sangat ringan. Dalam sekejap, dia melompat lebih dari 10 meter, meninggalkan pengepungan pasir kuning. Lihat, bajingan siaping itu melarikan diri. Penonton mendengar angin dan segera melihat ke atas. Dia melihat siaping melompat ke udara, seolah dia akan melarikan diri. dan seolah dia akan melarikan diri. Terima kasih. Terima kasih.